Intro Saat ini, ban dengan ukuran 27,5 inch sedang berada dalam masa puncaknya. Hampir semua pabrikan menyediakan MTB dengan ban ukuran ini. Di tengah dominasi ban ukuran 27,5 inch, ada tren baru di dunia mountain bike, yaitu dengan munculnya ban ukuran 29 inch atau biasa disebut 29 inch. Peran tersebut direspon oleh pabrikan-pabrikan lokal dengan menghadirkan opsi 29 inch di beberapa line up mereka. Channel Guesa sudah merangkum beberapa di antaranya. Biar enak, kita batasi dari sisi harga, yaitu di bawah 10 juta rupiah. Sepeda yang akan kita bahas ini ada 13 biji, jadi saran aja nih, sebaiknya sediain 9 sama kopi ya, biar nontonnya itu nyaman. Oke, kita akan mulai dari pabrikan yang berada di Sidoarjo, yaitu Polygon. Eh, beter gak ya di Sidoarjo? Ya, disitulah. Untuk brand Polygon, 29 inch yang di bawah 10 juta rupiah itu diwakili oleh strada series. Kita akan mulai bahas, yang pertama kita ke seri yang paling bawah dulu, yaitu Polygon strada 5. Harganya itu 5.550.000. Framenya dia sudah ALX, 9 speed, pakai Alivio, fog-nya Santur XCM, bannya pakai NTT Spider-Bite. Selanjutnya ada strada 6, harganya 6.800.000, framenya LX, XC Trail, dia sudah 10 speed, pakai Deore, fog-nya Santur XCR, travel 100mm, bannya Entity Spider-Bite. Terakhir itu ada Polygon strada 7, harganya 9.500.000, framenya pakai ALX, XC, 10 speed, dari Simano Deore, fog-nya Santur XCR, sudah air-sus, travel-nya 100mm, sudah boost TH, dan bannya pakai WTB Trail Boss. Kita nyebrang ke brand sebelah, yaitu United Bike. Seri 29 inch dari United itu cukup banyak yang mewakili, terutama dari keluarga Clovis. Yang pertama ada United Clovis 3, harganya 5.850.000, framenya alloy, 9 speed, pakai Altus, fog-nya pakai Santur XCM, travel 100mm, sudah boost TH, bannya pakai Maxxis. Kemudian ada United Clovis 4, harganya 5.500.000, framenya itu pakai alloy, 9 speed, pakai Shimano Asera, fog-nya pakai Venom, travel 120, sudah air-sus, bannya pakai Maxxis Arden. Dan buat informasi, United Clovis 4 yang saya sebutkan ini, itu untuk tahun 2019, untuk tahun 2020, saya belum nemu di website tersebinya United, sedangkan Clovis yang lain itu, sudah yang versi 2020. Oke, kita lanjut, ada United Clovis 5, harganya 6.500.000, framenya itu pakai alloy, dia itu sudah 9 speed, pakai Alivio, fog-nya pakai Venom, travel 100mm, sudah boost TH, bannya pakai Maxxis Arden. Lanjut, ada Clovis 6, harganya 7.500.000, framenya alloy, dia sudah 10 speed, pakai Shimano Deore, fog-nya Santur XCM, travel 100mm, sudah boost TH, dan bannya itu pakai Maxxis Arden. Beralih kita ke United Miami 4, harganya 5.100.000, framenya alloy, dia 9 speed, pakai Shimano Asera, tapi masih triple chainring, fog-nya itu pakai Santur XCM, travel 100mm, bannya pakai Kenda. Kemudian ada United Detroit 7, harganya 9.240.000, framenya sudah karbon, dengan 12 speed, pakai Niseko, mantap ya, fog-nya Santur XCM, travel 100mm, bannya pakai Kenda. Oke, kita tinggalkan United, kita akan menuju ke Pacific Bike. Untuk seri 29ers-nya ini, hanya 2 yang saya temukan, yang pertama itu ada Pacific Blizzard 5, harganya 5.550.000, framenya itu dari alloy 6061, speed-nya 9, dari Alivio, fog-nya pakai Santur XCM, travel 100mm, bannya pakai Kenda. Kemudian ada Pacific Camerun 6, harganya 5.200.000, framenya dari alloy 6061 juga, 9 speed, pakai Shimano Altus, fog-nya pakai Santur XCM, travel 100mm, bannya pakai Kenda. Oh iya, kalau mau tahu ada sepeda apa saja yang direview oleh channel ini, buka aja playlistnya, dan lihat di playlist review sepeda, siapa tahu ada sepeda yang kalian cari di situ. Yang terakhir itu dari pabrikan Thrill, untuk 29ers-nya itu diwakil oleh Ravage Series. Yang pertama ada Thrill Ravage 3, harganya 8.830.000, framenya pakai alloy 10 speed, pakai Dioré, fog-nya Santur Aydon, travel 100mm, sudah boost TH, bannya pakai Swellby Rapid. Kemudian ada Thrill Ravage 5, harganya 7.520.000, framenya itu juga pakai alloy, dengan 9 speed, pakai Acerra, fog-nya itu pakai XCBit XC1, sudah Ayrsus, level 100mm, dan bannya pakai Swellby Rapid. Jadi itu sepeda kita yang terakhir ya. Ah, banyak ya. Mangga atuh, kalau mau ditolok-tolok dulu, siapa tahu ada yang nyantol. Oke, segitu saja, semoga video ini bermanfaat. Haturnuhun sudah menonton sampai habis, dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Ehh, makasih pisah di imahnya. Ehh, yaudah kalau gitu mah, kita ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.